Halo Sobat GSM, selamat datang kembali di channel GSM In. Hari ini kita akan membahas tentang ponsel terbaru dari E-Tel, yaitu P55+. Apakah ponsel ini layak dibeli? Apa saja fitur-fitur unggulannya? Dan berapa harganya? Simak terus video ini sampai habis. P55 Plus adalah ponsel yang baru saja diluncurkan oleh E-Tel di Afrika. Ponsel ini memiliki beberapa spesifikasi yang cukup menarik, seperti layar 90Hz, prosesor Unisoc, baterai besar, dan pengisian cepat. Mari kita lihat lebih detail. Layar P55 Plus adalah layar punch hole IPS LCD berukuran 6,6 inci yang memiliki resolusi HD+, atau 720 x 1612 pixel. Layar ini juga memiliki kecepatan repress 90Hz, yang artinya gambar akan terlihat lebih halus dan responsif. Ini sangat cocok untuk Anda yang suka bermain game atau menonton video. P55 Plus berjalan pada sistem operasi Android 13, yang merupakan sistem operasi yang tergolong masih baru dari Google. Selain itu, ponsel ini juga memiliki UI khusus dari E-Tel, yang disebut Bilah Dinamis. Fitur ini memungkinkan Anda untuk mengakses notifikasi dengan mudah, seperti pulau dinamis dari Apple. Untuk performa P55 Plus, dibekali dengan chipset Unisoc T606, yang merupakan prosesor octa-core dengan kecepatan hingga 2GHz. Chipset ini didukung oleh RAM 8GB atau 8GB, tergantung pada varian yang Anda pilih. Selain itu, ponsel ini juga memiliki RAM virtual hingga 8GB, yang dapat meningkatkan kinerja multitasking. Untuk penyimpanan, P55 Plus memiliki memori internal 128GB atau 256GB, yang juga dapat diperluas dengan kartu microSD. Dengan kapasitas sebesar ini, Anda bisa menyimpan banyak file, foto, video, atau aplikasi tanpa khawatir kehabisan ruang. Salah satu fitur yang paling menonjol dari P55 Plus adalah baterainya. Ponsel ini memiliki baterai 5000 mAh, yang dapat bertahan lama untuk pemakaian sehari-hari. Tidak hanya itu, baterai ini juga mendukung pengisian cepat 45W, yang dapat mengisi daya ponsel dari 0 hingga 65% dalam waktu 30 menit saja. Ini sangat praktis untuk Anda yang sering berpergian atau tidak punya banyak waktu untuk ngecas. Untuk kamera, P55 Plus memiliki kamera selfie 8MP di bagian depan, dan dapat mengambil foto atau video dengan kualitas yang cukup baik. Di bagian belakang, ponsel ini memiliki kamera utama 50MP yang dilengkapi dengan lensa AI dan lampu LED Flash. Kamera ini dapat menghasilkan foto atau video dengan detail yang tajam, warna yang cerah, dan efek bokeh yang indah. Selain itu, P55 Plus juga memiliki fitur-fitur lain yang cukup lengkap, seperti dual SIM, 4G 4TA, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, port USB-C, jack audio 3,5mm, dan face unlock. Face unlock adalah fitur yang memungkinkan Anda untuk membuka kunci ponsel dengan mengenali wajah Anda. Fitur ini sangat berguna untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan Anda. Nah itu dia spesifikasi dan fitur dari P55 Plus. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda tertarik untuk membeli ponsel ini? Jika iya, Anda bisa mendapatkannya dengan harga sekitar 2 juta rupiah. Ponsel ini tersedia dalam 3 pilihan warna, yaitu Galaxy Blue, Royal Green, dan Meteor Purple. Di Indonesia sendiri, baru P55 5G yang tersedia secara resmi. Dan belum ada konfirmasi apakah P55 Plus juga akan hadir secara resmi ke tanah air. Sekian review kali ini tentang P55 Plus. Semoga bermanfaat dan informatif untuk Anda. Jika Anda suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.